Hai semuanya, selamat datang channel Rineh Tutorial, channel nombor tutorial PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita akan berjalan sama bagaimana cara mengukur kecepatan tes mengetik kalian di laptop ataupun PC. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita nombor subscribe di bawah ini dan tonton video ini sampai habis ya guys ya. Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Nah, jadi di sini kalian cukup simpel ya guys ya. Pertama, kalian buka Google Chrome terlebih dahulu dan ketikan saja di sini Typing Master. Untuk kita belajar seberapa cepat kalian mengetik cuy. Nah, pilih yang typingtest.com Dan di sini kalian bisa menentukan seberapa cepat atau mungkin kalian punya target. Misalkan 1 menit tes, 2 menit tes, 3 menit tes, 10 menit tes. Misalkan di sini kita ngambil 1 menit tes ya guys ya. Nah, di sini untuk tesnya sendiri ada Easy Text, Medium Text, Hard Text, Big Smart, Certificate, dan lain-lain. Nah, pertama kita Easy Text saja ya guys ya. Karena kita di sini akan belajar cara mengukur kecepatan tes mengetik kalian gitu kan. Kira-kira buat kalian yang jago-jago ngetik, kalian tuh dalam 1 menit bisa berapa kata sih tulis di kolom komentar ya guys ya. Jangan sampai tidak gitu loh. Kita akan mengadu ngetik cuy. Di sini kita 1 menit, kita lihat seberapa cepat gue mengetik di laptop ataupun PC. Tapi di sini gue lagi mencoba untuk tes mengetik di... Aduh, salah lagi gue di sini anjir yaudahlah biarin. Seberapa cepat dan akurat gue mengetik. Agak di sini agak susah ya guys ya. Bukan susah sih emang gue agak lama untuk mengetik sebeberapa kata dengan benar. Keseringan sih tipu. Dan kira-kira buat kalian yang sering ngetik nih guys ya. Seberapa cepat sih lu pada ngetik gitu kan. Apakah dalam 1 detik bisa berapa kata? Buset, dah mantep kali boy. Kalau misalkan kalian bisa banyak gitu kan. Dan di sini gue udah selesai. Kita lihat analisa resultnya cuy. Kira-kira kan seperti apa. Dan ini hasilnya. Jadi selama 1 menit kecepatan mengetik gue sebetulnya WPM, akurasinya, dan net speednya. Net speed ini kemungkinan itu adalah kecepatan internet. Dan di sini tapping speednya ini gue 46 WPM. WPM sendiri sebenarnya gue kurang paham sih di sini itu untuk apa. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri skor gue 95% itu akurasi gue mengetik. Tapi hanya ada 2 kata yang salah. Jadi penilaian gue cuma segini cuy. Sangat disaingkan sekali ya guys ya. Dan tidak hanya tes dan segala macamnya. Kalian bisa tes mengetik di sini. Kalian uji coba aja sendiri. Dan menurut kalian ada tes yang paling susah? Atau kalian bisa mengetik berapa lama WPMnya? Tapping speednya? Tulis di kolom komentar ya guys ya. So, cukup suka video gue kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Thank you for watching. And bye-bye.